Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hello good people, welcome back to my youtube channel Miss Lena Hari ini kita akan belajar tentang personal pronouns ataupun kata ganti orang Nah personal pronouns sendiri merupakan bagian dari part of speech Bagian-bagian penting yang harus kalian pahami ketika kalian ingin belajar bahasa inggris sebagai pemula Oke sekarang kita masuk ke personal pronouns ataupun kata ganti orang Nah disini sudah ada dua contoh Yang pertama Mr. Aldo is my uncle, he is a lecturer Mr. Aldo is my uncle, Bapak Aldo adalah paman saya, he is a lecturer Dia adalah seorang dosen Mr. Aldo Sekarang kita fokus ke kata yang digaris bawah he, ada Mr. Aldo dan ada kata he He disini merupakan personal pronoun dari kata Mr. Aldo Jadi he ini menggantikan Mr. Aldo Mr. Aldo bisa digantikan oleh he Kenapa digantikan oleh he? Ya karena Mr. Aldo disini merupakan seorang laki-laki Jadi kita bisa menggantikan dengan he Mr. Aldo is my uncle, he is a lecturer Let's go to the next example Di contoh yang kedua ada Mira and Sona are my friends They are from India Mira and Sona disini di garis bawahi Dapat digantikan dengan mereka Nah kita bisa lihat proses pergantiannya di kalimat selanjutnya They are from India Jadi kita tidak perlu menggunakan kata yang sama Pada awal kalimat di kalimat sebelumnya Seperti Mira and Sona are my friends Mira and Sona are from India Kita bisa menggantikan Mira and Sona dengan they Karena lebih dari satu Maka kita bisa menggunakan they yang artinya mereka Mira and Sona are my friends Mira dan Sona adalah teman-teman saya They are from India Mereka dari India Di personal pronoun sendiri ada 4 tabel Yang tersedia ya Jadi ada subject pronoun Ada object pronoun Positive pronoun Dan juga positive adjective Masing-masing dari tabel ini menunjukkan perubahan yang berbeda-beda Jadi penggunaannya pun juga berbeda-beda Buat kalian pemula Kalian harus hati-hati dan cermati betul apa yang akan kalian tulis Ataupun apa yang akan kalian sampaikan kepada lawan bicara kalian Yuk kita bahas masing-masing dari tabel personal pronouns Oke kita mulai dari subject pronoun terlebih dahulu Di subject pronoun biasanya digunakan sebagai subject dalam kalimat Nah subject pronoun sendiri biasanya ada di awal kalimat Ada I, saya, you, kamu, we, kami atau kita They, mereka, he, dia, she, dia Kalau he dia untuk laki-laki She, dia untuk perempuan Dan it untuk menggantikan kata benda Jadi si subject pronoun ini berfungsi sebagai pelaku utama Dalam melakukan suatu tindakan di dalam kalimat gitu ya Sekarang kita lanjut ke object pronoun Nah ini nih yang sering membuat para pemula bingung Gimana sih cara menggunakan object pronoun dalam suatu kalimat Kok rasa-rasanya susah banget ya Bedainnya Nah kalian jangan bingung lagi Disini kita lihat perubahannya ya Dari I menjadi me You menjadi you We menjadi us They menjadi them He menjadi him She menjadi her Dan it menjadi it Objek pronoun sendiri sering digunakan sebagai objek dari kata kerja Jadi ada objeknya nih Misalnya Ibu membelikanku apel Nah membelikan siapa sih ibu ini? Membelikan aku Membelikan ayahku Atau membelikan adikku Jadi membelikan siapa? Merupakan objek dari suatu kata kerja Sekarang kita lanjut nih ke possessive pronoun Possessive pronoun berfungsi sebagai Tanda kepemilikan yang dapat berdiri sendiri Jadi ini terkenal dengan independent Oke Personal pronoun yang independent Yakni possessive pronoun Disini kita lihat perubahannya Kalian juga bisa sambil menirukan ya Apa yang dibicarakan oleh Miss Lena Ada mine milikku Yours milikmu Ours milik kami Theirs milik mereka His milik dia laki-laki Hers milik dia perempuan Dan juga ada its Contohnya paling gampang nih These books are mine Buku-buku ini adalah milikku Jadi berhenti di mine Tidak usah menambahkan kata benda setelahnya Sekarang kita lihat ya Di sampingnya ada possessive adjective Yang hampir mirip-mirip Tetapi kita bisa melihat perbedaannya Kalau di possessive pronoun Sifatnya independent Sekarang di possessive adjective Tidak bisa berdiri sendiri Melainkan harus ada tambahan kata benda setelahnya Seperti my plus noun Disini nounnya bisa apa aja ya Contohnya nih Kita pakai nama My name Nama saya Your name Our names Their names Dan lain sebagainya Akhirnya kita masuk ke sesi contoh Examples Perhatikan ya I have three apples Saya punya tiga apple I disini merupakan subject pronoun Yang artinya saya Nah sekarang saya akan berbeda Di kalimat yang kedua Contoh yang kedua menggunakan object pronoun My mom buys me Three apples in the market Ibu saya membelikan ku Tiga apple di pasar Untuk saya disini Bukan ayah Tetapi berubah menjadi me Membelikan siapa? Membelikan aku Next kita lanjut ke object pronoun Eh sorry Kita lanjut ke possessive pronoun These apples are mine Apel-apel ini milikku Udah jelas ini ya Sekarang kita lanjut ke kalimat terakhir Di contoh ini ya My apples are very sweet Apel-apelku Rasanya sangat manis Termasuk possessive object Oke sekarang kita masuk ke contoh soalnya Let's do this exercise Number one Diana can't come to the music concert Because Blank-blank-blank is very busy Diana tidak dapat datang ke konser musik Karena dia sangat sibuk Dianya pakai yang mana nih? Pakai her atau pakai she? Yes Dianya pakai she Kenapa? Karena dia sebagai pelaku utama disini ya Sebagai subject She is very busy Bukan sebagai object Sekarang kita ke nomor dua Rawon really taste very good I really love Di kasus nomor dua Rawon bisa digantikan dengan it I really love it so much Saya sangat suka Rawon Next number three I remember my first teacher Saya ingat guru pertama saya Do you remember your atau yours? Apakah kamu ingat guru pertamamu siapa? Nah kita pakai yang mana? Apakah your atau yours? Yang benar adalah yours Karena apabila your kita membutuhkan noun Sedangkan tidak ada kata benda setelah itu Jadi yang benar adalah yours Nomor empat It's number four Dimas looks very cold I lend Saya akan meminjamkan dia Dianya pakai him atau pakai his? Yup betul Kita pakai object pronoun I lend him Saya akan meminjamkan dia Mantel saya Next number five Indira, Salma, and Nadira Are siblings Indira, Salma, and Nadira adalah saudara They They Atau their ya Favorite colors are red and black Jadi warna favorit mereka adalah Merah dan hitam Otomatis jawaban yang benar adalah Their favorite colors Karena disini sudah ada noun Setelah adanya possessive adjective Wow super gampang Let's do another exercise Number six Our mom asks Blank, blank, blank To clean the kitchen Ibu kita Meminta kita Kitanya pakai apa ya? Pakai we atau pakai as? Pakai as Betul Kita menggunakan object pronoun Disini objectnya Sebagai Keterangan dari Si kata kerja Oke Sebagai object dari kata kerjanya Meminta kita Untuk membersihkan dapur Next number seven Where are Blank, blank, blank Bags Oke Dimanakah tas kita? Nah Kalau tas kitanya pakai hour atau hours Betul Kita pakai yang hour bags Dimanakah tas kita? Nomor selanjutnya Nomor delapan What time do You atau your Get up in the morning Yang benar adalah What time do you get up in the morning? Jam berapa sih kamu bangun di pagi hari? Next number nine This umbrella is Her atau hers Yang benar This umbrella is hers Payung ini adalah miliknya Kita pakai hers Yang posesif pronoun Oke It's number ten I have a book Blank, blank, blank Color is blue Kita pakai yang mana? Kita pakai it Yang ada afus trupnya Atau Yang tidak ada afus trupnya Yes Kita pakai it Yang tidak ada afus trupnya Karena akan berarti seperti ini Saya punya buku Warna bukunya Biru Kita pakai yang It's color is blue Yang tanpa afus trup Next kita ke nomor 11 Nah kita ketemu lagi dengan soal It's dengan afus trup Dan it's dengan tidak afus trup Kita pilih yang mana nih? It's very hot today Hari ini panas sekali Otomatis kita pilih Yang pertama It is very hot today Next kita ke nomor 12 We Ataupun our Broke up a month ago Ini diambil dari Lirik lagu Happier By Olivia Rodvigo Yang benar adalah We Kita putus sebulan yang lalu We broke up a month ago Next ke nomor 13 Please listen to Me Tolong dengarkan aku Me di sini Sebagai objek pronoun Next kita ke nomor 14 The students should pay attention to Blank-blank-blank Teacher Apa ya? Guru mereka Jadi murid-murid harus memperhatikan guru mereka Kita pilih yang Their teacher Guru mereka Wah kita sudah sampai di panggung soal nih Soal nomor 15 This letter is written by He atau him Surat ini ditulis oleh si dia Dianya pakai he atau him Yep Dianya pakai him ya Di sini berfungsi sebagai objek pronoun Karena tidak ada di awal kalimat Ditulis siapa sih? Ditulis sama si dia Otomatis kita pakai yang him Bukan he This letter is written by him Oke Sudah sampai Ini saja penjelasan kali ini Dan contoh-contoh soalnya Sampai jumpa Di Lain kesempatan Thank you Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton!